Wawancara terakhir Cristiano Ronaldo bersama Piers Morgan membuat Old Trafford menjadi panas dan dipastikan setelah gelaran piala dunia usai, Ronaldo gak akan balik ke Manchester United menurut gue. Jadi kali ini gue akan melakukan eksperimen gimana jadinya kalau Cristiano Ronaldo main di BRLiga 1. Iya hari ini gue akan simulasikan bagaimana jadinya Ronaldo main di Liga Indonesia. Kali ini gue sudah menyiapkan 3 klub untuk Cristiano, ada Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Bali United. Jadi kita akan membandingkan bagaimana performa Cristiano Ronaldo di 3 klub tersebut. Yuk kita langsung aja ke klub yang pertama yaitu Persib Bandung. Ya Ronaldo sudah berada di Persib Bandung dan kita akan bersiap-siap untuk mensimulasikan Cristiano Ronaldo di Persib Bandung. Jadi gimana hasilnya nanti? Statistik dari Ronaldo sendiri di Persib Bandung dan tentunya kita akan bandingkan dengan Ronaldo ketika di Persija dan Bali United di eksperimen yang kedua dan ketiga. Ya jadi di formasi ini Ronaldo akan menjadi striker posisinya ya, ditemani oleh Febri dan Ciro Alves. Bayangkan Cristiano Ronaldo diservis oleh Ciro Alves dan Febri Hariadi dan tentunya ada Zalnando serta Hen Hen juga ya disini untuk memberikan supply-supply bola crossing kepada Bang Dodo. Jadi kita udah gak sabar gimana hasilnya Ronaldo di Persib Bandung. Kita langsung aja ke akhir musim. Ya kita sudah berada di akhir musim, kita akan lihat dulu kasemen akhir dari Persib Bandung. Oh hanya di peringkat ketiga Persib Bandung bertengger di bawah Bali United dan Persija Jakarta, Bali United juga cukup jauh jaraknya. Dia mengumpulkan 72 poin atau selisih sekitar 11 poin dengan Persib Bandung yang di peringkat ketiga ya. Jadi Ronaldo tidak berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar beri Liga 1. Oh ho 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 hoi, tapi dia berhasil membawa Persib Bandung menjadi juara Piala Indonesia setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan agregat 4-2. Di Piala Presiden ada Bali United yang menang atas Persija dengan agregat 4-3. Sementara Persib Bandung tersingkir di quarter final Piala Presiden oleh Persis Solo ternyata ya. Sekarang kita lihat statistik dari Cristiano Ronaldo, overall ratingnya turun 3 poin. Ya wajar ya, karena udah usia 38 tahun juga, statusnya agregat veteran, nice. Squad rollnya masih krusial, semuanya oke, kecuali tim performance karena dia jago sendiri kayaknya ya. Yang lainnya, aduh gimana sih ini? Mungkin gak teronalo begitu, kok gue terdampar di sini ya kan? Wow, Cristiano Ronaldo sebagai penampil terbanyak dengan 48 pertandingan luar biasa, tua-tua keladi ya. Hanya selisih satu pertandingan dengan Teja dan Mark Locke, selebihnya semuanya di 30-an ya. Sampai Febri ini 40 ke atas penampilannya. Dan apakah dia top scorer klub? Ya, tentu saja ya. Dengan 28 gol dan 6 asis, luar biasa. Masih bisa gacor ya. Jadi lumayan ya, ada 48 pertandingan, 28 gol dan 6 asis bagi Cristiano Ronaldo di Persib Bandung. Apakah dia top scorer di BDL ke-1 kita lihat? Wow, Ronaldo juga menjadi top scorer di BDL ke-1, mengalahkan Spasso dan Heriudo ya. Luar biasa. Gila. Pindah ke BDL ke-1 auto top scorer. Di Piala Indonesia, Ronaldo di peringkat ketiga, dibawa Fred Sebutuan dan Spasso, dia mencetak 6 gol ya. Luar biasa. Ya, itu tadi penampilan Cristiano Ronaldo jika tampil di BDL ke-1 bersama Persib Bandung. Dan kita akan lanjut ke eksperimen yang kedua, yaitu Cristiano Ronaldo bermain di Persija Jakarta. Come on, let's go! Yo, Cristiano Ronaldo sudah berada di Persija Jakarta kali ini. Dan di usia ke-37 tahun, overall ratingnya 90. Dia akan menggunakan nomor 7 seperti biasa, CR7. Ya, ini adalah formasi yang akan dimainkan. Gue nggak berubah-rubah formasi, jadi apa adanya kondisi Persija di sana, cuman menambahkan Cristiano Ronaldo sebagai striker di sana. Dan akan berduet dengan Yusuf Helal atau Kermencik, mungkin gantian-gantian ya. Jadi, kita lihat hasilnya di akhir musim. Berapa gol yang bisa dia cetak dan berapa gelar yang bisa dia rai bersama Persija Jakarta. Kita langsung aja ke akhir musim, let's go! Ya, kita sudah di akhir musim dan seperti biasa kita akan lihat dulu posisi dari klasmen Persija Jakarta. Ya, lagi dan lagi Cristiano Ronaldo harus puas di posisi ketiga kali ini bersama Persija Jakarta. Setelah sebelumnya, bersama Persija Bandung juga Cristiano Ronaldo harus puas di posisi ketiga. Dan kali ini ke posisi ketiga lagi. Ya ampun, dan Arema FC menjadi juara hanya selisih 2 poin loh sama Arema. Wow, sayang sekali ya. Piala Indonesia dimenangkan oleh Persib kembali ya. Setelah di eksperimen pertama, kita menjuarai Piala Liga Indonesia. Dan kali ini Persib mengalahkan PSM Makassar, agregatnya 5-3. Piala Presiden dimenangkan oleh Borneo lewat adu penalti 4-3 melawan Bali United. Dan Persija Jakarta tersingkir oleh Persebaya di quarter final. Ya, Ronaldo sendiri overall ratingnya turun 3 poin. Satunya submitted a transfer request. Kayaknya nggak betah ini, kenapa ya? Kita cuma main satu musim kok Bangdo. Dan sama ya dengan Persib Bandung di 87 overall ratingnya di akhir musim. Kita lihat statistiknya. Ya, ada 41 penampilan, 21 gol, dan 10 asis. Not bad ya sebenarnya penampilan dari Cristiano Ronaldo ini. Kita lihat apakah dia top scorer klub. Iya, betul sekali dan dia hanya didekati oleh Kremencik dengan 16 gol, Hano Behren 9. Yusuf Elal kemana nih? Pergi apa dia? Oh, dia hanya mencetak 1 gol. Ronaldo 21 gol, 10 asis. Iya, di BRL 1, Ronaldo ada di peringkat kedua top scorer dengan 17 gol. Kalah oleh Rudi Guest di posisi pertama dengan 20 gol dari Persi Solo. Ya, tapi not bad lah ya. Jadi, setiap Ronaldo pindah atau masuk ke klub 31, pasti ada di diretan top scorer sih. Tapi dia jadi top asis bayangkan ya. Di Liga dengan 8 asis bersama Ezezari, Boaselsa, Tokantines dari Persi Cabo. Nggak top scorer tapi top asis. Gokil kan Ronaldo. Sementara dari Piala Indonesia, Ronaldo di peringkat ketiga dengan 4 gol dari 4 pertandingan. Bayangkan ya. Yang lain 6 gol itu dari 10 pertandingan. David Da Silva, Everton, kemudian Fred Sebutuan juga 4 gol dari 10. Ini 4 gol dari 4 pertandingan. Gokil. Apalagi kalau diturunin terus ya, Ronaldonya di Persija. Itu tadi hasil eksperimen Ronaldo di Persija, Jakarta. Ada 41 penampilan, 21 gol dan 10 asis. Dan kita akan lanjut ke eksperimen yang ketiga. Cristiano Ronaldo bersama Bali United. Let's go! Ya, Ronaldo kali ini sudah berada di Bali United. Dan seperti biasa akan menggunakan nomor punggung 7. Sama juga di 37 tahun dan overall rating 90. Di Bali, Ronaldo akan menggantikan posisi dari Spaso. Tentunya di posisi striker. Dan tentu saja kita akan lihat langsung saja ke akhir musim. Bagaimana statistik dari Cristiano Ronaldo bersama Bali United. Let's go! Ho, ho, ho! Akhirnya Cristiano Ronaldo berhasil membawa pulang trofi Liga terbaik di dunia. Yaitu BRI Liga 1. Rasa penasaran dia untuk menjuarai Liga terbaik ini sudah terpenuhi. Karena di eksperimen sebelumnya bersama Persija Bandung dan Persija Jakarta, Ronaldo gagal meraih gelar juara BRI Liga 1. Dan berhasil di percobaan ketiga bersama Bali United. Dan Persija Jakarta berada di peringkat kedua dengan 60 poin. Ada Rans Nusantara FC juga di situ ya. 59 poin luar biasa Rans FC. Di Piala Indonesia ada Persi Solo yang mengalahkan Rans FC dengan agregat 31. Bali United sendiri tersingkir oleh Semen Padang dengan agregat 32. Di Piala Presiden, Persi Solo juga yang menjadi juara setelah mengalahkan Persi Cabo dengan agregat 42. Bali United kalah di semifinal oleh Persi Cabo dengan agregat 21. Dari AFC Champions League, sebenarnya Bali United masuk ke playoff round melawan Jeju dan tidak bisa lolos ke babak group stage setelah kalah dari Jeju 21. Masih menjadi badut ACL ya, walaupun sudah mendatangkan Cristiano Ronaldo. Ya, sama ya. Overall ratingnya berkurang 3 dari Cristiano Ronaldo. Statusnya a great veteran. Statisnya kita lihat. Wow. Not bad, tapi bukan yang terbaik juga ya. Penampil terbanyak bersama Nadeo, Cristiano Ronaldo. Kemudian top scorer, lagi-lagi top scorer di klub. Dengan 20 gol dan mencetak 5 asis. Not bad. Untuk statistik individualnya yang penting bedanya Cristiano Ronaldo di Bali ini bawa pulang BRI Liga 1. Jadi dia terlibat dalam 25 gol dari Bali United. Ya, dari daftar top scorer, Ronaldo kembali berada di peringkat kedua dengan 18 gol. Dan ada Ciro Alves dari Persib yang mencetak 21 gol di Liga ya. Jadi ya, not bad lah ya. Untuk pemain usia 37 tahun selalu masuk daftar top scorer. Top asisnya ada Yabes Roni. Tidak ada nama Ronaldo karena cuma 5 asis dari Ronaldo sendiri. Di Piala Indonesia juga tidak ada nama Ronaldo karena mungkin tidak dimainkan ya. Ronaldo di Piala Indonesia. Di top asis juga nggak ada. Ya, itu dia tadi eksperimen kita kalau Ronaldo datang ke Liga Indonesia dan datang ke di antara 3 klub tadi. Ada Persib Bandung, Persib Jakarta, dan Bali United. Tanya adalah perbandingannya dari Cristiano Ronaldo. Di Persib Bandung dia membawa pulang Piala Indonesia. Kemudian 48 kali main, 28 gol, dan 6 asis. Sementara di Persib Jakarta, dia tidak membawa Piala apa-apa. Mencatatkan 41 pertandingan, 21 gol, dan 10 asis. Sementara di Bali United, Ronaldo mampu membawa pulang Bery Liga 1. Dan statistiknya adalah 44 kali main, 20 gol, dan 5 asis. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen juga. Sampai jumpa di video berikutnya.